klik hari ini si sapi mau goreng iwak pitik ya tapi goreng iwak pitiknya ini saya campur dengan tahu karena iwak pitiknya cuma 4 waktu gitu pun kecil-kecil mau dimasak seperti apa sapi akan digoreng seperti ayam goreng Thailand tapi sedikit-sedikit ada aroma dari India nengge ya pun langsung otw cap justus aja ini dari ayamnya ya ayamnya cuma paha dua ini bagian punggung ini bagian ini bagian punggung maning ini segini 15 ribu ya ampun saya beri garam dulu ayam milik terus ini akan saya benyat-benyat ini tujuannya untuk menghilangkan aroma bangur aroma langur dari si ayam terutama dari pakan pura itu kalau jadi benyat-benyat seperti ini nanti tekstur kulitnya itu akan lembut ya dan dia akan mengeluarkan lendir kalau diberi garam berhubung ini ayamnya cuma seiprit nanti di resep ini saya akan menambahkan tahu nah ini ayam sama tahu segini tadi harganya 20 ribu nggak lebih nggak kurang ya pas 20 ribu nah udah lah udah mengeluarkan lendir ini ayam mek langsung siram lagi ini dicuci hingga bersih ya udah kalau udah dicuci bersih sekarang kita langsung muprok-muprok bahan dan bumbu ninggi cush ke dalam ayam sekarang saya akan memarut bawang merah dan bawang putih kalau lilike mau memulek ya silahkan mau memblender ya silahkan ini saya pakai bawang merahnya 4 butir ya terus bawang putihnya 3 siung itu bawang putihnya nggak kebanyakan ya sapi orang ayamnya cuma 4 biji ya kalau untuk bumbu-bumbuan disesuaikan dengan selera saja ya kalau lilike nggak suka bawang putih ya kurangi saja bawang putihnya kalau suka bawang merah yang banyak ya silahkan tambah lagi ya selajang ilik disini saya akan menambahkan bubuk kunyit ini ilmu kira-kira saja ya kalau resep si sapi tah modelnya begini-begini ilmu kira-kira ilmu kira-kira selanjutnya ada cabai bubuk kalau nggak ada cabai bubuk silahkan gunakan cabai biasa saja cabai rawit boleh cabai besar boleh dirajang yang lembut terus saya menambahkan jinten tuh tulisannya jinten kelihatan apa nggak ya ini jinten biar aroma ada kari-karinya begitu terus ada bubuk ketumbar mantan banyak saya pakainya setelah jengelik disini saya akan menambahkan putih telur tapi putih telurnya saya nggak perlu memecahkan induk karena disini saya punya putih telur yang adah anggap teman sedia ah bentar nih akhirnya bisa dicopot ini putih telurnya beli kilauan ya di pasar jodoh jodoh itu pasarnya ada di belatang ya pasar induk ini satu kilone harganya 10 ribu peraklik murah daripada saya harus mencayang telur satu-satu nah putih telurnya cukup sedikit saja karena ayamnya juga cuma seiprit ajak kelalen masukkan garam ini saya sering lupa ya saya masukkan terigu terigu ini banyak perbandingan ya selain tepung terigu nanti saya akan menggunakan tepung beras tepung terigu dengan tepung beras perbandingannya satu banding satu baru dua tiga tapi semuanya ini tiga sendok tapi peres-peres ya dan ini tepung berasnya sici dua tiga dah cukup selanjutnya saya tambahkan tepung tapioca ya ini tepung tapioca cukup sebanyak satu sendok makan tapi peres juga misalnya di rumah ada tepung maizena sama tepung kentang nah itu yang bagus menggunakan tepung itu tapi berhubung saya tidak ada ya sudah menggunakan tepung ini saja ya saya tambahkan air bentar masukkan air oblek oblek sebentar lagi tahunya juga akan saya masukkan ya nah ini dia tahu saya pakai lima saja semisalnya lileknya itu tidak suka ayam mau diganti dengan tahu semua ya boleh disesuaikan dengan selera saja saya tidak memaksa harus ayam ya sudah diplek dulu ini setelah tercampur rata akan saya biarkan dulu ya paling tidak setengah jam supaya bumbunya meresap terutama ke ayamnya terus ditunggu lik minyaknya kayak ini sudah panas lik sudah lah sudah panas ini langsung saja ayamnya digoreng ini setelah 30 detik langsung dibalik ayam biar bagian bawahnya tidak cepat gosong karena disini saya akan menggunakan cabai bubuk ya nanti kalau menggunakan cabai bubuk itu ayamnya biasanya cepat hitam gunakan api yang kecil jadi saya mandan sebilik menggoreng menggunakan panci ini cantik sih bentuknya tapi aslinya mandan-mandan lengket ini tuh hmm ah gimana lilyknya tergoda enggak dengan warna ayam ini kelihatan cantik ya ini aroma mani-wangi banget lilyk dan ini belum mateng sabar dulu ya ini baru berapa detik dimangsak hehehe cantik sekali ini alah jantik arom manik jangan ditanya harum sekali enggak lama lagi lilyk ayamnya akan saya angkat ya karena dah mau mateng terus sebelum diangkat ayamnya sekarang saya memasukkan daun salam kojak ya daun kari ini saya goreng juga kenapa saya menggorengnya di bagian akhir ya supaya daunnya enggak gosong begitu dan kalau kita menambahkan daun ini aromanya akan lebih manius maning lilyk tapi kalau lilyknya di rumah enggak ada daun beginian ya enggak usah pakai kalau mau daun beginian tuh di tetanggane biung dirah ada tuh di kampung di kecamatan menarja kabupaten cilacap ya desa bantara ada itu yang punya tetanggane biung dirah tapi bukan biung dirah yang punya ya ayam bener-bener sudah matang sekarang aduh cantiknya tiada tarah ya saya yakin lilyknya juga membayangkan aduh sapi itu kayaknya enak banget rempahnya banyak banget lilyknya cuman membayangkan saya yang menghadapi ini aromanya pancan betul-betul endolik ini daunnya saya ambil sekalian ya ayu nih orang umum dah setelah ini saya akan langsung menggoreng tahu kalau menggoreng tahu enggak perlu waktu lama ya jadi mungkin daunnya akan sekalian saya masukkan saja nanti dah langsung kecemplung-kecemplung saja ini jebule kalau untuk tahu minyaknya kurang panas lik ini dia sisa daun karinya ya salam koca eh lelah eh ini kalau pas menggoreng pertama langsung segera dibalik lik karena biasanya lengket di bagian bawah kalau nanti sih enggak usah langsung dipulak balik sesekali saja jam baliknya kalau 30 detik pertama langsung dibalik karena dia lengket di bagian bawah udah mateng lik sekarang saya akan ngicipi yang mana ya tahunnya dulu saja lah hehehe hehehe wow wah wah banget enak lik terasa banget bumbunya ya dan harumnya jangan ditanya wangi banget kayaknya saya menggunakan jintan terus tambah lagi daun kari enak misalnya saya enggak ada bumbuan gitu gimana tapi gunakan saja bumbu kari yang beli instan itu di supermarket banyak ya lelah hehehe enak sekali saya akan ngicipi ayam ilik tapi ini ayam biuh tuh masih kemebul ya kelihatan enggak sih kebulnya masih kemebul banget ini tepungnya enggak akan saya icipi lah udah pasti enak karena kan tepungnya sama dengan si tahunnya ya saya akan icipi dagingnya ngesel panas hmm hmm wow ini rasa asinnya rasa pedese ya merasuk hingga ke dalam lik bawang putihnya juga terasa hmm tuh ya hmm nah tulik dagingnya sudah berwarna kesoklatan enggak lagi berwarna putih-putih artinya bumbunya memang betul-betul merasap sampai ke dalam kalau leliknya mau memarinasi sampai 12 jam 7 jam 8 jam ya dipersiapkan dari sore besok pagi baru digoreng tapi ditaruh di kulkas itu bakal lebih nyus maning ininya ya bumbunya merasap ke bagian dalamnya hmm silahkan dicoba ini kalau untuk ide jualan bagus banget karena ayamnya sungguh menggoda kalau yang perajikan-perajikanan itu kan cantik secara penampilan tapi menurut saya mandan pucat ya walaupun warnanya kuning-kuning begitu tapi kalau warna yang ini sungguh menggairahkan kelihatan kayak medok banget bumbunya enggak anak yang biang cerah sampai dulu ya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati ada view sayang cintaku hehehe 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 hehehe